Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian berjumpa lagi bersama bapak dalam video pembelajaran geografi Pada video kali ini, bapak akan membahas materi tentang klasifikasi, tabulasi data, dan pembuatan grafik peta Kita mulai dari klasifikasi terlebih dahulu Klasifikasi data adalah pengelompokan data yang dilakukan untuk menghindari penggunaan satu simbol Untuk tiap rekod data yang ada pada peta Seperti yang kita ketahui, simbol pada peta itu sangat banyak sekali Dan kita perlu mengklasifikasikan data yang ada Supaya bisa diwakili oleh setiap simbol yang ada pada peta Kemudian, klasifikasi data dilakukan pada data yang jumlahnya banyak dan sifatnya sangat variatif Sebagai contoh, berikut adalah data jumlah penduduk tiap provinsi yang ada di Indonesia Di sini, datanya sifatnya masih belum teratur Data masih belum diurutkan dari jumlah penduduk paling besar ke jumlah penduduk paling sedikit Ini hanya baru berurutan berdasarkan posisi dari provinsi dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia Nah, data ini supaya lebih mudah untuk dipahami Maka kita perlu membuat klasifikasinya Contoh klasifikasinya Seperti ini Jadi, kita kelompokkan provinsi berdasarkan jumlah penduduknya Di sini, Bapak coba membuat 5 kelompok provinsi berdasarkan jumlah penduduk Mulai dari kelompok pertama dengan jumlah penduduk di atas 10 juta jiwa Kemudian kelompok kedua dengan jumlah penduduk di antara 5 sampai 10 juta jiwa Kemudian kelompok ketiga dengan jumlah penduduk antara 3 sampai 5 juta jiwa Kelompok kelima adalah provinsi dengan jumlah penduduk di bawah 1 juta Nah, ini merupakan salah satu contoh dari klasifikasi data Selanjutnya, tabulasi Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan Pengertian tabulasi dalam pengolahan data adalah usaha penyajian data dengan bentuk tabel Jadi, secara sederhananya, tabulasi itu adalah memasukkan data ke dalam sebuah tabel Sebagai contoh, data tadi sebelumnya yang sudah kita tampilkan Kita masukkan ke dalam tabel Nah, dalam tabel kita juga bisa membuat data itu menjadi lebih sederhana Misalkan data yang sudah berbentuk seperti ini Kita sederhanakan dan kita buat kelompok menjadi lebih sederhana lagi Contohnya seperti berikut Data jumlah penduduk tiap provinsi kita kelompokkan berdasarkan jumlah penduduknya masing-masing Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa terdapat 5 kelompok Mulai dari kelompok 1 sampai 5 Di mana setiap provinsi itu masuk ke kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan jumlah penduduknya Nah, selanjutnya simbol-simbol tadi kita coba masukkan ke dalam peta Hasilnya jadi seperti ini Selanjutnya adalah grafik Grafik adalah kumpulan data dari beberapa tabel yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk gambar Seperti bentuk tabung, batang, pie atau lingkaran, dan bentuk lainnya Penampilan data melalui grafik membuat data lebih menarik dan lebih mudah untuk dipahami Sebagai contoh, masih dari data yang sama Kita coba membuat grafik lingkaran atau grafik pie dari jumlah penduduk yang ada di setiap provinsi di Pulau Jawa Hasilnya seperti ini Bisa dilihat Di sini provinsi Jawa Barat menduduki posisi pertama sebagai provinsi dengan jumlah penduduk 32% Dari keseluruhan jumlah penduduk di Pulau Jawa Nah, selain bentuk lingkaran, kita juga bisa membuat grafik dengan bentuk batang seperti ini Data masih menggunakan data yang sama, hanya tampilannya menjadi berbeda Nah, dari tampilan ini bisa kita aplikasikan ke dalam peta menjadi seperti ini Nah, dengan menggunakan grafik, penampilan data menjadi lebih menarik dan mudah untuk dipahami Jadi, kesimpulannya Klasifikasi, tabulasi, dan pembuatan grafik ini sangat membantu dalam pembuatan peta Terutama secara visual Menjadikan peta lebih mudah dipahami dan dibaca oleh siapapun Oke, cukup sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini Terima kasih yang sudah menyimak Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya Akhir kata, Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb